Halo semua, kembali lagi di Muda Norway. Hari ini aku akan bercerita tentang perjalanan aku selama di sini, di Youtube. Bagaimana kabarnya teman-teman semua di sana? Nah, pertama kali aku bikin channelnya ini sudah lama, tapi itu aku nggak bikin Youtube teman-teman. Terus aku nge-share, nge-share waktu punya kucing. Nge-share itu bukan untuk nge-Youtube, tapi ada video di HP, terus di-share. Akhirnya punya video waktu liburan di kota rame-rame, terus aku nge-share buat kenang-kenangan. Jadi itu bukan keluar terus bikin Youtube gitu, nggak. Akhir tahun 2019, kita kemana gitu? Ah, bikin Youtube, ah gitu. Jadi itu awalnya itu setelah musim panas, terus sampai sekarang. Sekarang sudah tahun 2022. Jadi tahun ini 2 tahun aku bikin vlog, di-share untuk teman-teman semua. Alhamdulillah. Dan juga hari ini aku akan membahas tentang teman-teman komentar bagus, netizen komentar yang menghina, julid, panas. Pokoknya semua aku bahas hari ini. Jadi selama 2 tahun ya, hitung saja. Yang paling banyak itu hmmm pokoknya hmmm gitu. Selama terjun di media sosial penuh, karena aku di Youtube ini penuh teman-teman nge-share, 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 nge-share. Walaupun nggak tiap hari yang aku masuk, soalnya kan aku di Facebook nggak aktif, di Instagram jarang sekali. Seperti pernah aku bilang, aku nggak bisa megang media sosial banyak. Nggak kuat aku teman-teman, stress, sibuk. Ini, 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 karena apa itu ya, cuman aku saja gitu ya. Aku bikin Youtube ini semua aku teman-teman. Aku sudah putuskan, sudah cerita ini cerita lagi. Khusus di Youtube saja. Dan aku juga akan bercerita pengalaman aku berteman di media sosial di Youtube ini. Banyak teman-teman baik, support, dan juga aku akan menanggepin netizen. Jadi aku mau keluarkan unek-unek aku selama 2 tahun di Youtube. Ini silau, soalnya mataharinya mantul ke, apa itu namanya, kaca. Nah, sebelum aku terjun mau bikin vlog ke Youtube itu, aku sudah tanya ke suami, juga anak tentu saja ya. Suami membolehkan aku bikin vlog, tapi anakku nggak mau ngikut ke vlog. Dia bener-bener nggak mau tahun 2019 itu bener-bener nggak mau, nggak suka. Dan suami aku juga, dia bilang kalau aku bikin Youtube, dia nggak bisa selalu ngikut karena dia setiap hari kerja-kerja. Dan akhir pekan, itu kadang nganter anak tandingan. Suami aku itu butuh waktu tanpa bikin video gitu loh. Jadi itu sehari penuh itu nggak ngapa-ngapain, cukup keluarga, makan, jalan keluar kemana, tapi tanpa bikin video gitu, tanpa. Orang kan berbeda ya, jadi itu apalagi suamiku itu dari dulu itu nggak mau, sudah ini aku bahas lagi. Suami aku itu nggak ada di media sosial teman-teman, nggak ada ngambil video-video. Cuman aku saja dikeluarganya suami. Ini aku dikejar matahari. Sulap kalau di sini kan sulap. Sebelum kita lanjut cerita, kami ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua dimanapun berada. Sudah mensupport channel Moda Norway dan juga channel Moda Norway Cooking. Kami sangat menghargainya dan juga menyalurkan energi positif, kebahagiaan kepada kami. Walaupun itu lewat internet, kalian ada di sana, kami ada di sini, terima kasih banyak. Itu membuat aku tambah semangat teman-teman karena kalian semua ngasih energi positif, komen bahagia, komen enak dibaca. Terasa itu dunia ini penuh kebahagiaan teman-teman karena kalau kita bahagia itu kiri kanan kita juga akan ikut bahagia. Jadi itu kalau keluarganya bahagia, sekeliling kita ikut bahagia, desanya ikut bahagia, kotanya juga rata-rata akan bahagia. Dan akhirnya negaranya akan menjadi bahagia. Jadi itu energi positif itu sangat penting dalam hidup ini. Dan juga terima kasih kepada netizen yang sudah berkomentar jelek kepada kami, terutama kepada anak kami yang komentar. Tidak sesuai kita sebagai manusia, mengapa sih menghina-menghina. Banyak yang menghina anakku daripada menghina aku. Tidak tahu kenapa, apa salah anakku kepada kalian. Coba mereka julid, menghina. Jadi pertama kali selama di Youtube setelah kami tinggal di Norwegia, itu anakku belum pernah, alhamdulillah, belum pernah ada hinaan selama kami tinggal di Norwegia. Walaupun itu anakku teman-temannya, anaknya orang bule, orang Cina, orang India, belum pernah anakku dihina. Tapi selama aku terjun di Youtube, banyak netizen menghina anakku daripada menghina aku ataupun suami aku. Tidak tahu kenapa. Makanya vlognya itu yang ada anakku, aku off komentarnya karena di situ ada komentar yang tidak enak dibaca. Aku tidak mau. Anakku melihat, aku juga tidak mau. Nanti ada orang komentar, terus aku membaca lagi, aku membaca lagi, aku tidak mau. Jadi lebih baik itu aku komentarnya, aku off. Benar aku tidak rela, aku tidak rela ada orang menghina anakku yang mengata-ngata yang jelek anakku. Padahal ini di media sosial, belum pernah ketemu. Kita kan jauh, kenapa sih orang-orang itu menghina? Coba kalian dihina sama tetangga yang pernah ketemu gitu. Mau tidak? Face to face menghina gitu. Mana mungkin dia beraninya di media sosial ini nih, di belakangnya ini pengalaman aku pertama kali selama aku di Norwegia, teman-teman, dapat hinaan. Aku dihina nikah sama orang tua. Aku dihina karena menikah sama orang bule. Mencari harta. Aku menikah, enggak mencari harta. Aku tanpa menikah dengan orang bule, aku bisa makan di Indonesia. Kita kalau sudah jodoh, mau apapun ya, ya sudah jodoh. Kita nyari jodoh. Kalau enggak cocok, kalau enggak diridoi juga enggak akan jadi. Sudah pacaran lama, sudah bla 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 bla. Sudah keluarga A ketemu keluarga B, sudah masak di sini. Kalau enggak jodoh ya enggak akan hidup bersama, enggak akan saatap, enggak akan nikah. Dan juga ada netizen komen. Dan ngatain aku jelek seperti pembantu orang miskin. Aku enggak pernah bilang aku keturunan orang kaya raya, darah biru. Enggak pernah bilang. Aku juga sudah bilang aku orang biasa dari kampung. Dan semua keluarga sudah tahu, suami sudah tahu aku dari kampung orang biasa. Dan juga ada yang komen di vlog yang aku bikin. Anakku cungkring, kecil, apa enggak pernah dikasih makan. Ya emang gitu. Itu sudah, tubuhnya sudah dibikin seperti itu. Walaupun makan banyak, ya emang begitu. Oh, titinggal di Eropa kok anaknya hitam. Ya memang sudah aku seperti ini. Soalnya kan anakku dari Indonesia. Ini semua yang komen-komen yang jelekin anakku ini. Rata-rata itu mereka datang pertama kali langsung komen jelek gitu. Jelek-jelekin. Ada yang komen enak dilihat. Terus lama-lama nerejang anakku. Padahal kita enggak pernah ketemu. Anakku enggak kenal sama mereka. Dan juga netizen menghina suami aku. Padahal suami aku itu ibaratnya enggak bicara di sini, enggak di Youtube. Tapi kena hinaan juga. Tapi aku enggak bilang ke dia, teman-teman. Kasian karena suami aku enggak salah. Enggak apa-apa ya. Karena aku paling gimana ya? Gergetan gitu loh. Enggak kenal. Enggak apa-apa. Sudah menghina. Katanya suami aku jelek, tua. Ya memang sudah begitu. Tadirnya sudah begitu. Itu orang-orang yang netizen yang komen itu. Gimana ya hidupnya ya? Aku pengen tahu teman-teman. Kehidupannya gimana? Keseharianya gimana? Sama tetangga gimana? Sama anak gimana? Aku hidup di sini ya. Enggak ada yang hina-hina. Enggak ada teman-teman. Aku belum pernah orang-orang menghina ABC itu belum pernah. Mungkin ada tapi belum pernah ketemu. Alhamdulillah. Jadi selama aku di YouTube ini. Banyak teman-teman yang positif daripada yang negatif. Tapi walaupun begitu. Bikin geram gitu loh. Karena mereka itu menghina anak kecil yang enggak tahu apa-apa. Jadi itu siapa sih yang seorang-orang tua yang rela anaknya dihina. Sedangkan kita enggak kenal. Tiba-tiba datang nyerang anak kecil yang bukan apa-apanya. Yang enggak ada kesalahan. Jadi setiap aku dapat komen yang jelek. Komen menghina, julid. Kepada anakku itu aku jadi teringat masa lalu teman-teman. Jadi aku komennya aku matiin. Karena itu tadi aku enggak mau. Aku sudah mau buang masa lalu aku. Anakku masih sampai. Pokoknya kalau aku membahas. Orang menghina aku enggak kuat. Maaf ya teman-teman. Jadi nangis aku. Waktu anakku bayi. Ada orang menghina anakku. Aku sakit bener. Enggak bisa lupa. Padahal aku enggak pernah menyakiti anaknya. Enggak pernah. Enggak pernah. Aku enggak pernah menghina anaknya orang lain. Enggak pernah. Ada orang enggak mau menggendong anakku. Enggak mau megang anakku. Padahal anakku enggak ada salah apa-apa. Dan aku juga enggak pernah ada masalah sama orang. Aku enggak pernah hutang sampai enggak dibalikin. Enggak pernah. Tapi ada orang enggak suka sama anakku. Walaupun ketemu itu teman-teman enggak mau. Hai-hai enggak mau megang. Apalagi gendong. Aku rela. Aku ikhlas. Tapi kalau ingat namanya orang. Aku bukan nabi. Aku bukan siapa-siapa. Aku orang biasa. Memaafkan itu gampang. Tapi enggak mungkin melupakan. Enggak bisa. Enggak bisa melupakan itu. Enggak bisa. Karena sudah memang sudah dibikin seperti ini. Memori. Sudah dibikin. Oleh yang maha kuasa. Jadi itu setiap ada apa. Kerekod di sini. Enggak bisa lupa. Waktu itu ya. Setiap ketemu aku. Aku ke pasar. Kemana orang tanya ke aku. Orang bilang ke aku. Jadi itu aku lebih diem. Aku enggak mau menjawab. Tapi itu sakit di sini. Sakit. Benar. Dan selama pindah di Norwegia. Enggak ada orang menghina. Semua Alhamdulillah. Keluarga baik. Tetangga baik. Kita datang. Pertama datang di Norwegia. Semua orang datang. Ngasih hadiah ke anakku. Tetangga-tetangga dekat itu. Benar teman-teman. Kasih bal. Anakku kan suka bal. Dikasih bal. Buku. Cerita. Buku. Komedi. Lucu-lucu. Tebak-tebakan. Waktu anakku kecil itu. Aku ditanya. Itu anakmu dapat hadiah itu. Kemarin belanja. Oh iya. Oh iya. Padahal aku enggak tahu apa-apa. Dan anakku itu dibanding-bandingkan dengan anaknya orang lain. Padahal anakku itu masih kecil. Makanya. Kalau aku baca. Komen yang jelek tentang anakku. Benar-benar sakit. Aku enggak rela anak. Siapapun. Siapapun. Aku enggak rela. Mereka pengen anakku. Aku enggak rela. Perjalanan aku di Youtube. Banyak yang positif. Ada juga yang negatif. Jadi hari ini aku cerita kalau di Youtube aku juga ada penghinaan. Kamu menghina. Aku enggak apa-apa. Menghina suamiku. Enggak apa-apa. Aku enggak merugikan kalian. Aku enggak ada hutang sama kalian. Tapi jangan sekali-kali menghina anakku. Aku enggak rela lahir dan batin. Anakku enggak pernah nyakitin kalian. Kalian yang menghina anakku. Kalau kamu punya anak. Anakmu dihina sama orang lain. Bagaimana kamu mau. Kalau dekat gitu ya. Kalau aku di Indonesia gitu ya. Benar kalau aku di Indonesia. Benar aku ngajak kalian ketemu. Sayangnya. Aku di sini jauh sekali. Ada juga yang setiap komen itu pasti negatif. Setiap komen dari pertama datang sampai terakhir komen itu. Pasti yang di komen ini tuh yang enggak ada di videonya. Dan juga setiap komen itu. Pasti dia enggak suka kalau aku ketawa, senyum, bahagia. Katanya aku banyak ngoceh. Mukanya banyak dikelihatin. Loh namanya juga nge-vlog. Nge-vlog itu ya apa-apa ya dilihatin. Semua orang nge-vlog pasti apa-apa juga dilihatin. Kecuali kita ke kamar mandi kecil. Buang air besar. Mandi baru enggak dilihatin. Ada yang tidur sama suami aja dilihatin. Namanya juga vlog keluarga. Nah selama aku terjun di Youtube itu ada beberapa video aku hapus selamanya. Ada 10 atau 15-an karena di situ ada komen yang julid, yang menghina. Pokoknya enggak enak dilihat, enggak enak dibaca juga. Itu kan video yang di-share di Youtube itu kan untuk selamanya. Untuk anak cucu bisa melihat bagi yang berkomen menghina aku, suami aku, menjelek-jelekkan keluarga kami, terutama anak kami. Kamu itu sama seperti kami punya perasaan, punya rasa marah, punya rasa sedih, dan juga punya rencana untuk masa depan. Masa iya enggak punya rencana masa depan. Makanya ambil yang baik saja. Masa iya seumur aku ini sudah umur, sudah punya keluarga, hidup enggak sendiri, punya orang tua. Pasti kita sudah tahu, sudah paham jalan yang kita ambil, kehidupan yang kita jalani. Yang penting tidak merugikan orang lain, menyusahkan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Walaupun kita enggak merugikan orang lain, kita wajib menghargai, menghormati orang lain, dan juga mematuhi. Karena di setiap tempat kita tinggal itu pasti ada peraturan di kota, di desa. Jadi kita wajib mengetahui bagaimana peraturan di tempat kita tinggal. Enggak seenaknya begitu saja. Karena semua di dunia ini ada peraturannya. Jadi sama seperti kami di Youtube ini, ibaratnya rumah kedua kami teman-teman. Ada sabarnya juga ada enggak sabarnya. Nah seperti tadi teman-teman ketahui, bahwa aku di Youtube itu baru saja 2 tahun. 2 tahun itu enggak lama loh, cepat sekali. Jadi selama 2 tahun ini, belum banyak cerita-cerita yang aku ceritakan. Jadi masih banyak cerita memori kehidupan aku di dalam otak. Nanti kalau sudah mungkin 10 tahun, 20 tahun baru, cerita kehidupan sudah habis. Mungkin malah cari-cari cerita. Pasti semua orang yang sudah berkeluarga itu sudah tahu mana jalan yang mau diambil. Jadi, nasihatin-nasihatin bolehlah. Tapi jangan terlalu menghina. Jangan terlalu berlebihan. Ada beberapa komen aku di Youtube itu pamer. Apa yang dipamerin? Ya itu namanya vlog keluarga. Ya begitu. Pieto jenenganiku. Tahun 2020 itu kan aku mulai-mulanya belajar nge-Youtube ya. Maklum, ada kesalahan itu biasa. Soalnya kan aku manusia biasa. Apalagi belajar nge-Youtube. Enggak ada yang ngajarin. Suami aku aja enggak paham ngedit. Gimana ngambil video, gimana enggak paham. Aku belajar sendiri. Dan di Youtubenya itu kan jarang aku masak-masak. Jadi itu ada beberapa komen itu aku sudah ngelupain Indonesia. Sudah ngelupain tradisionalnya. Padahal itu kan cuma di Youtube. Bukan asli di kehidupan. Masa iya aku enggak nge-share apa terus sudah lupa. Kan aku di Youtube itu jarang masak. Jarang nge-share keseluruhan, keseharian aku. Aku nge-share itu enggak begitu teman-teman. Jadi itu jika aku enggak nge-share apa itu bukan berarti. Aku lupa masa iya aku enggak masak Indonesia terus aku lupa masakan Indonesia. Enggak lucu kan? Coba kalau aku pakai pakaian dari luar negeri setiap hari kemana-mana gitu. Pasti aku dicacimaki, dihina habis-habisan. Nyanyinya nyanyi enggak bahasa Indonesia tapi nyanyinya pakai bahasa luar negeri. Apa jadinya coba? Juga ada yang nulis negatif, aku lupa sama Indonesia. Loh, lah aku kan tinggal di Norwegia. Masa iya setiap jam, setiap menit nangis-nangis pengen pulang ke Indonesia? Ya enggak toh. Ong namanya sudah jalan kehidupan yang mau ditemukan gimana? Masa iya gerontang-gerontang nangis, gulung-gulung mau pulang ke Indonesia? Ada beberapa komen negatif, bagi aku itu sangat negatif sekali mengejudge, menghakimi yang kita enggak kenal melihat hanya di media sosial. Dan di media sosial itu bikin videonya enggak 24 jam setiap hari, enggak setahun penuh siang malam direkod. Tapi mereka sudah menghakimi seenaknya saja. Mereka bilang tentang neraka, surga, mereka itu enggak suka aku merayakan hari besarnya Norwegia. Terutama itu kan hari besarnya keluarga kami. Nah, di Norwegia itu hari besarnya itu Desember. Itu budaya, budaya negara Norwegia. Nah, di setiap negara pasti ada budaya. Di setiap kota pasti ada hukumnya sendiri-sendiri. Jadi itu kita wajib menghormati budaya orang lain. Nah, seperti di Indonesia. Di Indonesia juga banyak sekali budaya. Dan semua saling menghormati. Sama seperti di Norwegia. Jadi itu yang merayakan hari besar di Norwegia. Bukan cuma aku saja. Orang dari negara Arab, Afganistan, Syria, Irak, Jordan. Kalau Sweden rata-rata pulang karena dekat. Dan di Norwegia itu kemanusiaannya sangat tinggi sekali. Menghormati ke orang lain itu sangat tinggi sekali. Dan ini dari dulu. Anak-anak kecil sampai orang dewasa tua itu sangat sekali menghormati kemanusiaan. Jadi aku sangat bersyukur sekali tinggal di Norwegia. Dikelilingi keluarga baik, tetangga positif, teman baik, positif. Jadi sangat bersyukur Alhamdulillah sekali. Dan mereka yang komen ke vlog aku itu membandingkan anakku ke anaknya orang lain. Membandingkan aku dengan orang lain. Membandingkan suamiku dengan orang lain. Mereka ini mungkin kebanyakan nonton drama, serius di TV. Jadi itu datang ke aku terus membanding-bandingkan. Padahal mereka ini pasti tahu ya. Di dunia ini ada guru. Guru sekolah, guru agama, orang tua. Masa iya mereka mengajarkan kita membanding-bandingkan, menghina. Enggak mungkin kan? Masa iya orang tua kita mengajarkan anaknya untuk membanding-bandingkan? Enggak mungkin kan? Ini orang-orang yang menghina anakku, membandingkan anakku dengan anaknya orang lain. Ini pasti mereka menyanjung-nyanjungkan yang mereka sukai. Karena aku sudah mengalaminya di dunia nyata. Anakku dibanding-bandingkan dengan anaknya orang lain. Mereka beli apa-apa ke anaknya ini. Anaknya ini diajak kemana-mana. Sedangkan kalau melihat anakku seperti gimana? Enggak pernah gini-gini. Aku sih enggak apa-apa. Aku enggak merugikan mereka. Aku enggak minta makan ke mereka. Aku enggak apa-apa. Tapi kan kita bisa tahu gimana sifatnya orang ini ya. Kalau baik, blablabla. Kalau baik, enggak tahunya sekarang. Yang nasehatin aku ini ya. Itu lebih parah daripada orangtuaku, teman-teman. Benar, aku enggak pernah apa itu namanya sedekah. Hasil nge-youtube disedekahin. Orang kan beda ya. Ada yang sedekah diceritain. Ada juga yang enggak. Kita kan kerja. Di Youtube ini kerja. Bikin Youtube itu kerja, teman-teman. Apalagi waktu kita liburan gitu ya. Dikira itu bikin Youtube itu enak mungkin ya. Waktu dulu itu ya Allah sampai capek. Bener aku bikin Youtube. Aku tidur itu sampai jam 3 malam. Teman-teman bener. Ngedit itu. Karena videonya banyak banget. Waktu liburan videonya banyak banget. Di HP 2. HP suami aku. HP aku dan kamera. Sampai jam 3 selesai aku. Suami aku sampai enggak ngebolehin aku. Tapi aku harus selesai gitu ya. Habis makan malam aku bersih-bersih dapur. Terus aku ngedit video gitu ya. Suami aku bilang, aku sudah cukup. Kalau enggak bisa nge-share besok. Nge-share-nya besok lagi. Sudah cukup. Enggak usah ngedit. Jaga kesehatan. Tapi aku harus selesai tuh. Harus netizen yang menghinai nih. Enggak tahu gimana kehidupannya kita yang asli. Dia cuma ngelihatnya yang di sini nih. Yang kelihatan saja. Aku ada yang nyuruh aku. Suruh jangan lupa sedekah hasil nge-YouTube-nya. Hasil nge-YouTube aku itu belum seperti sendis-sendis itu. Kalau di Norwegia. Kalau di Indonesia itu artis gitu ya. Orang kan beda ya. Sedekah itu bagi aku cukup aku saja. Keluarga dan Allah yang maha kuasa yang tahu. Kalau aku belum siap teman-teman bikin soal. Bikin vlog soal sedekah gitu ya. Aku sudah bilang dulu. Pertama gaji. Aku sedekahin. Terus beli mic. Ini mic. Ini ya ini. Dan ini. Ini mic hasil nge-YouTube. Jadi bahas mic. Kalau ditaruh di sini. Tanpa ini. Suaranya kecil. Gak tahu kenapa sudah di O. Takat sampai capek. Waktu beli pertama. Malah gak ada suaranya. Takat itu sih kembaliin. Terus dapat baru lagi. Ini belinya di internet. Karena di kota kami tinggal gak ada. Kota sebelah gak ada. Dan akhirnya. Waktu itu kursok-kursok-kursok gitu ya. Kursok-kursok-kursok. Pusing lagi soal ini nih. Ini banyak bulan bikin pusing. Mau dibenahin. Gak ada yang bisa teman-teman. Jadi kalau pakai seperti ini. Ini lebih kecil. Tapi kalau pakai yang ini. Ini lebih besar. Ini gak pernah pakai teman-teman. Setelah ada masalah-masalah capek. Bikin capek. Terus ada yang bilang. Suaranya kecil banget. Pakai mikrofon. Sudah pakai. Bingung. Mereka yang datang ke rumah aku. Dengan membawa kenegatifan. Julit menghina anakku. Di dunia nyata mereka itu gimana ya. Jika di sekitar mereka ada yang error. Ada yang salah. Salah di jalur agama. Di jalur hukum. Di jalur keluarga. Apa mereka ini datang ke yang salah negur. Kasih tahu. Atau cuman dilihatin aja. Atau mungkin di intipin di setiap hari. Atau mungkin juga digosipin. Di obrolin kemana-mana di setiap hari. Dan juga ada netizen komen. Waktu aku panen-panen gitu ya. Musim panas. Katanya aku selingkuh sama yang punya ladang. Ya Allah. Di Norwegia itu gak seperti itu teman-teman. Kita keluar dapat selingkuhan. Kita keluar jalan. Cui-cui tukaran HP. Enggak. Enggak seperti itu. Di Norwegia itu ada tempat-tempatnya. Tempat selingkuh. Mau cari selingkuhan ada tempatnya sendiri. Enggak di pinggir jalan. Enggak di toko. Makanan. Enggak di restoran. Enggak di pasar. Ada sendiri. Enggak di pinggir jalan. Tengah malam. Siang hari. Ada sendiri. Kita ya. Aku ya. Aku ngalamin ini. Pakai baju pendek. Rock pendek. Ke ibu kota. Malam. Siang. Sore. Ke kota. Sendiri. Enggak ada yang sweet-sweet. Enggak ada yang minta nomor. Enggak ada yang godain. Pakai baju ketat. Super ketat. Aku pernah pakai yukengsi gitu. Enggak ada lengannya itu. Enggak ada yang goda. Pakai rock. Tutupan. Semua tutupan. Enggak ada yang goda. Benar. Ini pengalaman aku ya. Jadi itu. Godaan itu. Enggak semudah. Yang orang tadi bilang. Yang ngomenin aku. Selingguh-selingguh. Pasti dia. Gampang sekali. Dapatin selingkuhan. Ada yang julitin aku. Katanya aku enggak pantas tinggal di Eropa. Pulang saja ke desa asal kamu sana. Dan juga ada komen tulis tentang anakku. Katanya anakku sangat jelek sekali. Enggak ada mirip-miripnya sama papanya. Lah. Gimana tau sayang. Darling. My love. Anakku ini enggak ada produk dari luar negeri. Anakku itu produk dalam negeri. Aku kan sudah cerita juga ada vlognya anakku. Dan aku asal dari Indonesia. Nah kalau aku melahirkan 100% anak dari luar negeri. Enggak ada mirip sama suami. Baru kamu bisa julitin aku. Bisa menghina aku. Tapi jangan menghina anakku. Karena anak kecil itu enggak tahu apa-apa. Enggak ada kesalahan. Yang salah orang tuanya. Pasti. Kamu tahu kan. Ada juga keluarga enggak campuran. Tapi anaknya ini enggak ada mirip. Bapaknya juga enggak ada mirip mamanya. Terus gimana? Ini aku sudah capek. Bercerita ini sampai tenggoro aku kering. Pasti masih ada ketinggalan. Dan juga ada komen-komen negatif itu. Mereka komen langsung dihapus juga ada. Nah jadi di setiap keluarga itu berbeda-beda. Juga di setiap channel YouTube itu berbeda-beda. Karena yang megang YouTube itu juga beda. Semua orang di dunia ini enggak mungkin sama. Seperti di negara ini. Negara A beda. Enggak sama seperti negara B. Satu keluarga saja. Pasti teman-teman semua tahu. Enggak ada yang sama. Satu keluarga. Bahkan satu kandungan aja enggak sama. Ada juga yang mengatakan YouTube aku lebay. Dan jika ada kalimat perkataanku ada yang tidak sesuai. Aku minta maaf. Ini kepalaku sudah keliang-keliang capek. Akhirnya menceritakan negatif. Meluapkan angan-angan yang selama ini terpendam. Karena dapat hinaan. Dapat julitan. Juga ada beberapa komen bertanya. Terus aku jawab. Terus mereka jawab juga. Mereka ada yang nasihatin. Terus mereka itu nasihatin. Pertama-tama oke masuk akal. Terus lama-lama mereka itu nasihatinnya itu melebihi dari orangtuaku sendiri. aneh ya. Seolah-olah itu aneh kan. Nasihatin-nasihatin. Tapi janganlah terlalu berlebihan. Seolah-olah itu aku anak kecil gitu ya. Aku kan sudah tua. Kita enggak kenal nasihatinnya kok. Berlebihan toh jenengan itu. Sudah dikeluarkan semuanya ini. Aku sedikit meningin ini teman-teman. Sudah capek ini. Mataharinya sudah turun ini. Kita jumpa kembali di vlog selanjutnya ya. Semoga teman-teman semua have nice day. Terima kasih sudah menemani aku di sini. Bener aku sudah capek teman-teman. Bener. Makanya aku enggak bisa menekan ke banyak media sosial. Aku tuh cepatnya beda orang beda ya. Jadi itu kita enggak bisa Membanding-bandingkan. A si B Kadang si A Bisa megang dua media sosial. Si B Bisa punya lima media sosial. Seperti aku ini. Aku ngobrol seperti ini tadi. Sudah capek. Belumnya. 這個是ilaki sewa lieknya. Be 시간 ke- Berikan bahagia, Bisa Mississippi.